Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 mereka di akhirat. Apa balasan yang Allah sediakan buat Fir'aun tentunya dan pengikut-pengikut setianya termasuk malaun-malaunnya di akhirat. Balasan itu dinyata oleh Allah dalam ayat berikutnya ayat yang ke-98. Mari kita pelajari sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودِ يَقْدُمُ Dia yakni Fir'aun berada di hadapan. Karena yagdumu ini ya mas kalian, qodam yagdumu ini merujuk kepada maksud qodimatul rahal. Orang yang sederhana di hadapan dalam suatu perjalanan. Katalah ada rombongan berjalan gitu sepuluh orang. Orang yang paling depan itu. Orang yang memposisikan dirinya di paling hadapan. Yang lain di belakang gini itu namanya yagdumu. Orang yang posisinya di hadapan, yang akan jadi ketua, yang belakang ikut sahaja, nak kanan-kanan, nak kiri-kiri, lurus-lurus, berhenti-berhenti. Nah Fir'aun nanti di akhirat ia berjalan di hadapan. Memimpin rombongannya. Yakni kaum mahu akan kaumnya. Kaumnya jadi makmum. يَوْمَ الْقِيَامَةِ Pada hari kiamat. Bagaimana mereka? Mereka berjalan rombongan ke mana? Kalau ikut bahasa orang selanguh bagian barat sana atau orang batu pahat itu namanya barakan. Namanya baraan. Kemana Fir'aun dan rombongannya akan pergi di akhirat? فَاَوْرَدَهُمُ النَّارِ Lalu Fir'aun memasukkan mereka ke dalam neraka. Allahu Akbar. Rombongan tapi rombongan masuk neraka. Barakan tapi baraan masuk neraka. Fir'aun ketuanya. Barakan yang duduk paling depan. Wabi'sal wirdul maurud. Neraka itu ada seburuk-buruk tempat yang didatangi. Baik. Itu terjemahan bebasnya. Apa maksud ayat ini? Ulama'-ulama'-ulama' tafsir tidak banyak berbeza dalam mentafsirkan ayat ini. Maksud saya penafsiran kebanyakan mufasir lebih kurang sama. Ya maaf boleh tengok. Kita pula-pula tafsir. Penafsirannya tidak banyak berbeza tentang ayat ini. yakni Fir'aun akan menjadi ketua rombongan bahasa mudahnya Qadimatul Rahal menjadi ketua rombongan duduk paling depan berjalan paling depan pengikutnya semua ikut di belakang dia bergerak bergeraknya menuju neraka. Wa'ayatul billah Kenapa? Yataqaddamu Fir'aun kaumahu yamal qiyamah ila jahannam Kenapa Fir'aun menjadi pemimpin menjadi ketua rombongan untuk pergi jahannam? Ya kamakana yataqaddamuhum fil kufri fid dunya Karena sebagaimana mereka Fir'aun menjadi ketua rombongan bagi kaumnya pengikutnya di dalam kekufuran masa di dunia masa di sini dahulu masih hidup Fir'aun adalah ketua jadi imam imam bagi perbuatan kufur yang lain itu bermakna yang lain itu jama' kebanyakan pengikut setia taklit buta bahasa mudahnya dalam bahasa mungkin yang lebih tegas kaum Fir'aun semasa di dunia bahkan termasuk malaun-malaun mereka menjadi orang kafir menjadi sesat memilih untuk menentang dan menolak ajaran Nabi Musa dengan ayat ini itu bukan karena pempilihan mereka secara bebas dan rasional tidak mereka memilih jadi orang kafir memilih untuk menolak ajaran Musa di dunia itu sebenarnya bukan atas dasar pilihan mereka secara bebas dan rasional sama sekali tidak tapi mereka jadi kafir memilih menolak ajaran itu semata-bata ikut seratus peratus apa kata Fir'aun Fir'aun kata tolak tolak Fir'aun kata Musa itu pembohong Musa pembohong Fir'aun kata Musa itu alisir semua kata alisir mereka langsung tidak menggunakan akal warasnya akal sehatnya kalau dalam bahasa Al-Quran kan orang ini binatang ternah ada mata tak gunakan melihat ada telinga tak boleh dengar ada akal hati tak boleh berfikir itu kan binatang ternah iya akal fikiran anugah Allah bergana otak yang cedas sama sekali mereka tidak fungsikan bukan tidak berfungsi mereka yang tidak mau mengfungsikan bukan mereka tidak diberikan fikiran yang cedas mereka tidak mau mengembangkan potensial kecedasan akalnya bahkan memilih untuk minta maaf memandulkan akal sehatnya dan itu bahaya taklit buta itu di dunia maka di akhirat ya ikut al-jaza min jinsil amal balasan di akhirat itu sama dengan jenis amalan yang dilakukan di dunia fa'awrodah humunar fir'on pun memasukkan mereka dalam tengok disitu gunakan fi'il madhi ya awrodah itu fi'il madhi fi'il madhi yuridu kenapa Allah gunakan fi'il madhi sedangkan ia belum berlaku awrodah humunar itu fir'on akan memasukkan mereka dan neraka kan masih di akhirat nanti yuridu kiamah belum berlaku tapi kenapa Allah gunakan awrodah fi'il madhi yang terjemahan harfiannya lalu fir'on telah memasukkan telah memasukkan ya dalam kuidah bahasa Al-Quran bila peristiwa yang akan datang ditakbirkan dengan fi'il madhi itu untuk menerikan litahki kil buku' untuk memastikan kebenaran kejadiannya bahwa sesuatu pasti benar terjadi kita ulangi bila dalam Al-Quran menceritakan apa yang akan berlaku tapi dengan menggunakan fi'il mudari ia memberi maksud bahwa peristiwa itu pasti berlaku litahki kil buku bukan mungkin apalagi mustahil itu mati itu apabila Zulzilat telah diguncangkan Al-Ardu bumi zilzalah dengan belum diguncangkan suatu hari akan diguncang dengan dasar tapi kenapa digunakan mati ya karena guncangan bumi planet bumi dengan sedasat dasarnya sehingga isi perutnya semua keluar gunung ganang bertembangan manusia macam kapas ditup angin itu sesuatu yang pasti berlaku sementara jika peristiwa yang telah berlalu ditakbirkan dengan fi'il mudari peristiwa berlaku sepatutnya diungkapkan dicetakan dengan fi'il mati tapi bukan dengan fi'il mudari itu ada dua sama ada Allah hendak mencela perbuatan tersebut atau karena Allah tidak memujinya contoh dalam Al-Quran ketika Allah menceritakan perbuatan sesetengah bani Israel yang dilakukan pada zaman dahulu sebelum Quran turun Quran cerita perbuatan setengah bani Israel sebelum Quran turun contohnya bunuh Nabi Quran kata wa yaktulun al-anbiya'a bi ghairi haqqa wa yaktulun itu fi'il mudari bahag cerita benda yang telah berlalu sepatutnya wa qatulun al-anbiya'a bi ghairi haqqa kenapa fi'il mudari ya bila peristiwa yang telah berlaku ditakbir dengan fi'il mudari disini untuk azam mu Quran nak mencela perbuatan itu sangat keji sangat tercela sangat buruk sehingga walaupun ia telah berlaku telah berlalu dicintakan dengan fi'il mudari atau atau yang kedua lil madhi untuk memuji karena perbuatan itu sangat baik sangat mulia sangat cantik sangat terpuji ma'quran pun menggunakan fi'il mudari untuk mentadbirkannya walaupun ia telah berlaku kesediaan orang-orang mu'min berbaikat kepada nabi rela mempertaruhkan jiwa raganya bila orang kafir menyerang mereka dengan senjata yang lengkap walhal mereka dalam keadaan pakaian ikhram baik di bawah sebatang pokok lalu terkenal pokok itu kemudian hari kena sebaik baik sahaja ratu Ridwan semua sahabat yang bersedia berbaikat menyatakan tak setia sanggup mengorbankan jiwa dan raga bagi membela Rasulullah agama Allah s.w.t bila diserah oleh ruang kafe dengan senjata lengkap sementara mereka tidak bersenjata karena sedang ikhram itu perbuatan yang luar biasa terpujinya maka Allah pun kata yubayi'un nakatah tasyajarah mereka yubayi'un merbai'at pada engkau di bawah pokok yubayi'un fi'ilmu tarik bahwa benda itu menceritakan setuang itu nah disini Fir'aun nanti nak memasukkan pengikutnya dalam neraka belum masih akan berlaku di akhirat tapi digunakan fi'il madhi ini bermakna benar-benar Fir'aun nanti akan mengajak pengikutnya terjun berhumban terhumban di dalam neraka benar-benar pengikutnya nanti akan mengikuti Fir'aun berhumban di dalam neraka itu dia awrodahum ingat fi'il madhi ini bermakna jama sekalian ana Fir'aun karena kuduah liqaumihi ini bukan bahwa Fir'aun ini adalah kuduah suri teladan waduh Fir'aun itu suri teladan bagi kaumnya tapi suri teladan yang fiddolah dalam kesesatan jadi suri teladan yang paling sempurna dalam kesesatan Fir'aun halamakanu fiddunyah wakadhalika mukaddimu minar ilan nanti abang sebagaimana Fir'aun dijadikan suri teladan bagi pengikut-pengikutnya di dunia dalam kesesatan Fir'aun pun akan jadi ikutan satu-satunya bagi mereka di akhirat masuk dalam neraka begitu Fir'aun masuk neraka wahum yatabiyunahu mereka pun ikut belakang apa puncanya kita berjaya ya puncanya karena mereka itu menolak ajan Nabi Musa ya betul ya karena mereka itu ikut Fir'aun ya betul tapi ada pertanyaan lagi apa punca apa sebab mereka tolak ajan Nabi Musa apa punca sebab mereka ikut Fir'aun mereka masuk neraka karena di dunia dahulu mereka ikut Fir'aun pertanyaannya kenapa mereka ikut Fir'aun tadi jawapannya saya katakan mereka ikut Fir'aun zaman sekarang sebenarnya bukan berdasarkan pilihan kebebasan mereka untuk memilih mana benar-mana salah berdasarkan fikiran-fikiran yang cedas dan waras tapi mereka ikut di neraka masuk neraka di Fir'aun tak boleh mereka menyalahkan Fir'aun itu ada dalam ayat yang lain orang yang ikuti menyalahkan yang dikutikan sama-sama di sebesar sekarang kami telah apa masuk neraka karena kami dahulu menghitung kau boleh tak kau tolong kami ini salah engkau lah benar yang diikuti salah yang begitu salah tapi kesalahan yang mengikuti itu dia tidak menggunakan ini tidak punya akal sihat kecerdasan IQ yang Allah berikan mereka telah mandulkan sehingga seakan-akan mereka macam tidak punya akal fikiran ada perangka perantinya ada software-nya ada macam lembu ada tapi tidak berfungsi sama ada kalau software dalam otak lembu ini tidak fungsi karena memang tidak dapat difungsikan tetapi otak manusia software otak manusia itu sebetulnya boleh difungsikan tetapi yang empunya tidak mahu melakukannya itulah punca kesesatan ya jadi itu ketika iblis diminta pertanggungjawaban oleh kaumnya oleh pengikutnya ini saya buat satu ayat lainnya sebab ya fikiran itu yang diikuti kaumnya malah yang ikuti adakah fikiran saya yang akan menjahannamkan manusia tidak iblis pun cari pengikut di Quran zaman sekarang ada satu ayat bagaimana nanti iblis dan pengikut pengikut iblis ini saling salah menyalahkan saling salah menyalahkan manusia yang mengikuti iblis yang masuk neraka menyesal ikut iblis menyalahkan iblis pasal engkau lah kami masuk neraka pasal engkau lah kami sesat kau mesti bertanggungjawab pasal dulu kami ikut engkau kata manusia yang ini pengikut iblis boleh juga ini kata pengikut Fir'on kepada Fir'on apa yang berlaku coba jangan melihat surah 14 surah ibrahim ayat 22 inilah yang saya katakan tadi salah mereka karena ikut Fir'on betul masuk neraka sebab mereka ikut Fir'on betul masalahnya apa sebab mereka ikut Fir'on sebabnya tadi ini tidak menggunakan anugerah Allah yang maha maha hebat orang yang tidak guna ini sesungguhnya pendengaran sesungguhnya penglihatan sesungguhnya hati akan disoal jika tidak difungsikan sebagai semestinya lihat surah 14 ayat 22 ini kisah perbalahan antara iblis yang diikuti dengan orang yang mengikuti iblis di dunia dan di akrab jumpa di neraka segalus ini juga jawapan pada apa kata Fir'on kepada pengikut mengikutnya ketika mereka berbalas di neraka di dunia seronok ikut Fir'on seronok ikut Fir'on bukan main seronok dia akan berbalas dan berkat berkatalah setan lammakubiyal amr tatkala segala urusan telah diputuskan hisab sudah sirot sudah catatan amal telah diberikan keputusan telah diberikan e kamu masuk surga b masuk neraka si kamu surga si dah habis segala putusan telah hasil urusan telah diputuskan ahli surga sudah semua masuk surga anda semua melalui proses tahapan tahapan yang panjang mula pada alam kubur apa yang berlaku dikisah di neraka inna allaha wa'adakum wa'adal hak qa setan iblis ingat ya disini sebut setan yang ini lebih luas kalau sebut iblis seorang saja ini sebut syaitan kau lah syaitan dan ingat syaitan dalam Al-Quran ada dua syaitan minal jini warna minal jinn nanti warna syaitan jinn syaitan manusia jadi syaitan disini boleh jadi bangsa jinn yang misalnya manusia boleh jadi bangsa manusia contohnya Fir'aun apa kata syaitan inna allaha wa'adakum wa'adal hak lay manusia dahulu Allah telah menjanjikan kepada kamu dan semua janji Allah itu benar adanya tak ada yang bohong tak ada yang tipu Allah kata surga itu ada benar tengok sekarang Allah kata neraka itu ada benar Allah kata Nabi ada manusia diutus jadi Nabi betul yang disingat oleh Nabi betul semua betul siapa buat dapat itu semua betul benar benar itu janji Allah wa'ad tukum fa'ahlah tukum apa kata syaitan dan aku juga pernah berjanji kepada kamu buatlah ini kamu akan begini buatlah itu kamu jangan percaya itu Nabi itu bohong mana ada orang mati hidup semula untuk kita yang ribuan tahun mati pun tak hidup bohong jangan percaya aku janji kepada kamu misalnya seperti itu fa'ahlah tukum lalu aku inkari janji itu tak ada satu pun janjiku yang betul semua bohong belaka tengok iblis bersarah di sini setan berucap peruan berpidato di depan pengikutnya di neraka ini dulu Allah berjanji semua janji Allah betul tapi kamu tolak hanya karena kamu ingin mengikuti aku dan aku percaya pada janjiku walah janjiku ini semua bohong belaka sekarang gini aje lah kita sama neraka kata setan lah setan manusia atau setan jin kepada pengikutnya wa makana lia alaikum min sultan dan tiadalah bagi aku kekuasaan kemampuan atas kamu hakikatnya wai manusia kami ini lemah kami tak mampu nyak menyesatkan kamu tak mampu kamu ini hamba Allah tidak punya kekuatan sikit pun untuk menyesatkan kamu atau memberi petunjuk pada kamu ya Nabi Muhammad para Nabi pun oleh Allah disuruh buat pengakuan ini tak boleh bagi hidayah aku hanya penyampai kalau nama hidayah pun hidayah ini syadiah hidayah tau fikyah aku tak mampu setelah itu bila kamu minta itu minta ini apa jawapan Nabi in anna ilan nadir mubin eh aku ini hanya menyampaikan peringatan lah aku tak boleh buka hati kamu aku hanya mau berikan jalan bagitahu jalan setan kata juga tapi tak ada kekuatan untuk menyesan kamu habis kalau dahulu kamu tak punya kemampuan untuk menyesan kami macam mana kami boleh sesat semacam boleh sesat macam mana kami boleh ikuti kamu selain kamu mengakui tak punya apa-apa kemampuan oh illa anda autukum melainkan aku hanya ajak aku hanya seru kamu panggil kamu ajak kamu rayu kamu itu saja kami hanya antar jemputan surat jemputan jemputan pertama kamu tak baca tak apa kata setan pertama kali nanti aku antar kedua antar kedua kamu belum baca tak apa aku antar lima kali kamu sudah mulai tengok jemputan aku tapi kamu belum ambil tak apa aku antar lagi sepuluh kali kamu sudah mulai pegang tapi kamu belum buka jemputan itu tidak mengapa hantar lagi hantar lagi itu kerja setan jadi setan tidak mungkin menyesatkan manusia overnight tidak mungkin setan jenis jemputan makhluk yang paling rajin ini mungkin nilai positif yang patut dicontohi setan ini tidak mengenal putus asa dalam menyesatkan manusia maksud saya ini kajin contohi lama-lama aku ajak kamu aku suruh kamu sekali dua kali sepuluh kali lima puluh kali kamu belum mau ikut aku aku teruskan hingga seratus kali eh fastajab tumli selepas sekian ratus kali aku rayu kamu aku ajak kamu kamu pula istajab tumli kamu mengabulkan permintaanku kamu menyaut seruanku ya sudah lalu salah siapa aku tak mampu nak jelasan kamu aku hanya ajak ajak eh musa itu bohong musa itu ahli sihir apa kamu fikir aku punya kemampuan untuk membuat kamu percaya memaksa kamu yang aku hanya ulangi musa itu ahli sihir musa itu kamu sendiri kan akhirnya memilih untuk membenarkan ucapan aku Allahu Akbar jadi kamu sesat itu sebenarnya bukan karena aku karena diri kamu sendiri yang memilih sesat saya itu sekarang bila kamu dan kami berada dalam neraka ini kata sitan dan pengikutnya kata fir'an dan pengikutnya falatalu munilah falatalu muni jangan kamu celaku jangan kamu selahkan aku pasal salah kamu dulu kamu suruh kami pufur pasal salah kamu kamu kata musa itu alisihir apa pasal kamu selahkan aku telah diri kamu sendiri tengok bagaimana agaknya kecewanya manusia yang telah diserangkan oleh setan manusia setan jin seperti ini di neraka ini dia pula ya semuanya Allah bodohnya lah aku kenapa aku dahulu memilih untuk percaya ucapan dia kenapa aku tidak menggunakan penyesalan tak sudah puncah mereka tidak gunakan akal nanti saya tunjukkan ayatnya sekarang gini ajalah manusia yang sama-sama menikmati azab neraka kata setan sekarang ini aku aku tidak boleh tolong kamu kalau kamu minta tolong pada aku untuk meringankan azab aku tak boleh aku sedang tersiksa dan kamu pun tak boleh tolong aku kamu kamu kami pun tersiksa sekarang di neraka kamu tak boleh tolong aku sebenarnya aku pun tak boleh tolong kamu ya rasa saja dia mamuk dia ini kafartu bima asraq tumul in kobbal aku kufur kepada Allah itu dengan sebab kamu menyutuhkan aku dengannya ada yang memahami ayat ini begini setan setan pun menyesal firaun pun rupanya menyesal bukan menyesal kerana kekufurannya kepada Allah kedegilannya semata-mata tapi kerana mereka bertambah kufur oleh sebab ramai pengikut yang mempercayainya bahasa mudahnya setan akan kata eh manusia betul dahulu aku kufur tapi kamu tahu tak kekufuran aku semakin bertambah ini sebab kamu percaya aku kamu makin percaya makin jadi kerana ramai kamu makin percaya aku maka aku pun bertambah kufur jika seni dahulu tak seorang pun daripada kamu ini percaya pada aku ya mungkin kekufuran aku setakat macam itulah aku taklah jahat sangat sebab tak ada orang percaya pasal ramai daripada kamu yang mengikuti aku percaya aku maka kekufuran aku makin bertambah tambah pasal kasalnya apa kamu pikir aku pun tak menyesal dengan kamu pasal kamu ramai mengikuti aku itulah aku kufuran aku semakin bertambah makin 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 firaun sesat iya betul mudah difahami firaun menyesatkan orang lain itu memanglah kerja dia takkan dia mahu masuk raka seorang seorang iblis sesat iya iblis menyesatkan manusia betul takkan iblis mahu masuk raka seorang seorang iblis pun cedah juga aku sesat dan aku nanti masuk neraka daripada aku masuk neraka seorang seorang elok aku cari kawan sebanyak banyaknya iblis yang pelik bin ajaib macam mana ada manusia boleh disesatkan oleh jin yang sebetulnya makamnya lebih rendah daripada manusia manusia bakomnya lebih tinggi daripada jin macam mana manusia boleh disesatkan oleh manusia yang sama-sama terbuat daripada tanah boleh sakit boleh mengantuk boleh itu dan itu apa puncanya begitu mudah manusia disesatkan dan akhirnya menyesal itu sebabnya inilah jam sekalian tadi sudah saya sebutkan dia tidak menggunakan akal sihatnya tadi saya kata begitu sebenarnya ada dalam Al-Quran surah Al-Mulkuh surah 67 lihat surah 67 ayat 10 inilah punca kenapa manusia mudah disesatkan oleh Fir'on pada zamannya tepatnya Hatta Malaun Malaun nya pun begitu mudah bahwa mereka gulungan-gulungan ilit cedekiawan ilit bangsawan dan kenapa manusia pada amnya mudah menjadi pengikut saytan orang mereka buat pengakuan secara jujur tapi pengakuan itu too late terlambat karena ia di uktarakan dihadapan Allah nanti di akhirat surah Al-Mulkuh ayat yang ke-10 ini kan cerita orang dalam neraka apa kata Al-Neraka wakalu lau kunna nasma'u au na'akilu ma kunna fi ashab sa'id wakalu dan mereka ahli neraka berkata lau jikalau kunna adalah kami dahulu masa hidup di alam dunia ini lah hidup yang pertama ini lah nasma'u kami mau mendengar mendengar ini ada empat makna sami'am ada empat peringkat kalau tak salah ingat saya telah sampaikan empat makna sami'ah yang kita mendengar yang yang paling mendengar disini maksudnya ya ini sama mendengar karena tak pekah minta maaf kalau sekarang itu sama dengan hayawan kalau dahulu kami mendengar ini maksud mendengar ini makna yang keempat ada satu dua tiga empat nakil kami berakal tak akul tak akul itu sebenarnya kerja hati yang bahan untuk hati mampu bertak akul itu kebenaran hasil tafakkur itu telah kita pelajar panjang lebar dahulu pada kelas-kelas yang lepas saya ulangi tak akul itu kerja hati kerja kolbun kerja fu'adun yang bahan yang hidupkan hati untuk tak akul itu kebenaran yang dihasilkan oleh tafakkur tafakkur itu hasil kerja otak namanya mukhun tiap manusia oleh Allah diberikan potensial itu kecedasan yang hebat mereka kata kami masuk neraka ini dahulu kalau lah kami mau berdengar dan kami tak akul maku nabi fi ashabi sahil nistaya kami tidaklah termasuk penghuni-penghuni neraka sahil ini itu pengakuan jujur ahli neraka jadi kalau kenapa mereka masuk neraka karena mereka sesat ya tapi kalau masih ada pertanyaan berikutnya apa punca mereka sesat gitu kan kenapa mereka sesat mereka tolak nabi ya betul tapi ada pertanyaan berikutnya apa pasal mereka tolak nabi mereka masuk neraka sebab apa mereka pengikut fir'on tapi ada pertanyaan lagi macam mana mereka boleh ikut fir'on siap fir'on itu orang tak betul maka puncanya yang paling apa namanya asas paling basic punca sebenar kalau dahulu kami memanfaatkan nekmat sama'un jikalau dahulu kami memanfaatkan nekmat bu'un dan ta'akul kal'un pasti kami tinggal disinilah bermakna betapa pripentingnya kita memfungsikan nekmat utak dan nekmat akal anugerah Allah ini dalam beragama dalam mencari kebenaran ya memang dengan akal semata walaupun cedas tidak mampu kita mengetahui kebenaran mutlak kita hanya mampu mengenali kebenaran mutlak bila ada paduan yang bersifat mutlak dan paduan yang bersifat mutlak kebenaran itu yakni Al-Quran atau Wahyu Allah subhanahu wa ta'ala jadi akal yang memang punya kecedasan anugerah Allah digunakan untuk berfikir merenung dipandu oleh suatu kebenaran yang sifatnya mutlak wahyu ya insyaAllah akan mencapai kebenaran tapi kalau akal tidak dipandu oleh wahyu karena wahyu paduan satu yang ditolak ya akal jadi mandul bila fikiran sudah dimandul apa yang berfungsi apa hidup yang dilalui yang tidak dipilih hidup yang dipilih tengoklah siapa yang kuasa oh di tempat ini yang paling kuasa dia raja kami kita ikut dia je lah itulah namanya Al-An'am Maliyyadubillah so faham ya disini Allah nak beritahu kita bagi betapa berharganya organ tubuh yang Allah kurniakan daripada kita yang Allah letakkan tempat yang paling paling selamat tempatnya paling tinggi di kepala disimpan pula dalam tempurung yang sangat kuat yang sangat kuat tidak boleh tercedera walaupun sedikit itu dia punya apa namanya perantinya apa peranti ya itu perantinya itu softwarenya atau atau hardwarenya nampaknya dan itu punya potensi yang luar biasa bak kata Imam Ibn Taymiyah yang ada disini yang paling besar sekali namanya Al-Qawwatul akliyah bila seseorang gagal memanfaatkan Al-Qawwatul akliyah bahasa kami dahulu bila seseorang itu memandulkan Al-Qawwatul akliyah jadilah orang musyrik nomor wahid ya tapi jika ia berjaya memanfaatkan kuat akliyah jadilah muahid jadi musyrik nomor wahid kalau memananya jadi muahid yang mengisahkan Allah lihat saya lah kisah-kisah para Nabi contoh yang paling mudah Nabi Muhammad AS ketika Ibrahim hendak meyakinkan keisaan Allah kepada kaumnya Ibrahim mengemukakan bukti-bukti keisaan Allah Ibrahim berjaya mengukurkan bahawa salin Allah tidak layak disembah dan mengkaji bulan mengkaji planet mengkaji bulan mengkaji matahari yang Quran sangat indah sekali dengan bahasa yang oh ini Tuhan ini besok aku mesti sebah dia setelah direnung betul-betul dikaji betul ada perubahan tidak mungkin Tuhan berubah-ubah sekejap ada sekejap itu sekejap ini ah kalau betul Tuhan jadi Tuhan yang menciptakannya itu contoh memanfaatkan kecedasan IQ Al-Quah Al-Aqliyah kata Ibn Taymiyyah sebab itu orang-orang kafir atau pengundi neraka mereka menyesal dan mereka tahu benar apa punca masuk aku bukan kenapa dahulu aku masuk neraka kalau ditanya begitu mereka tak kanya oh karena dahulu kami tak pecah Al-Quran jawapan mereka bukan itu sebab kalau karena kami dahulu tak terima Al-Quran masih ada pertanyaan kenapa kamu tak terima Al-Quran kan masih itu jawapan kan masih ada pertanyaan kenapa kamu dahulu masuk neraka ialah sebab kami tolak Nabi katakanlah memanglah tolak Nabi itu masuk neraka tapi kalau jawapannya karena kami tolak Nabi ada pertanyaan berikutnya kenapa kamu tolak Nabi kamu tak percaya maka mereka beri jawapan yang betul-betul dah tak ada lagi pertanyaan berikutnya punca kami neraka itu kalau lah dahulu kami menggunakan kami mau mendengar dan kami mau berakal adik Allah bermakna orang yang tolak Nabi itu puncanya tak mau mendengar tak mau berpikir takul tolak kebenaran karena tak mau mendengar mendengar makna yang keempat bukan makna pertama dan tidak mau bertakul kalau itu salah siapa apakah salah orang yang menyesatkan nah kalau orang menyesatkan itu salah ya salah untuk dia dia yang dosa dia sesat itu dosa dia menyesatkan orang yang dosa tapi apakah orang disesatkan itu tidak berdosa dosanya besok kenapa wah kalau gunakan nikmat Allah Allah para jamaah sekalian jangankan jangankan iblis jangankan fir'on kalau perlu atuk fir'on pun tidak mampu tidak mampu menyesatkannya jangankan iblis berjaya menyesatkannya janganlah orang itu mahu tak akul bapa iblis tentang penyakit yang kronik itu ada tiga contoh kur'an kita sebut sumun bukmun umyun itu penyakit paling kronik sumun bukmun umyun kur'an sebut sebut asamu albasaru alfu'adu dalam ayat yang lain mereka ada mata tak melihat ada telinga tak menengok ada hati tak mungkin sentiasa disebut tiga-tiga ini pendengaran penglihatan hati kalau penyakit pun bisu peka kan ini nikmat yang sangat besar bila tidak dimanfaatkan sebagaimana tujuan Allah memberikan menu anugerahnya memang orang akan sesat 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 itulah nasib fir'on dan pigunnya dan yang lebih menyakitkan lagi jam sekalian yang lebih menyakitkan hati fir'on dan pengikutnya penutup ayat ini ayat 98 Allah kata bi'sal wirdul maurud bi'sal wirdul maurud seburuk-buruk tempat yang didatangi itu terjemahan bebas seburuk-buruk tempat yang didatangi terjemahan bebas jamah yang dalam terus kalian al-wirdu disitu ada kalimat wirdun wirdun ini sebetulnya makna asalnya ini al-ladhina yari dunah apa al-ladhina huwa nasib miqdar lil-insan minal ma' wirdun sebenarnya al-nasib al-muqdar lil-insan minal air yang ditetapkan ditentukan untuk manusia itu makna asal wirdun jadi wirdun itu bukan tempat yang hina tempat kesenangan contoh bila kita dahaga 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 air tak bawa jalan 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 tiba-diba ada satu tasik danau air tawar semua orang dahaga pasti berkunjung ke tempat air itu untuk ambil minuman semua pengembala binatang tenang pasti menggembala kambing piaraannya ke tempat itu jadi wirdun itu tempat takungan air yang amat dilakukan oleh semua makhluk manusia binatang apa ya jadi bukan tempat yang buku bukan tempat seksa amat asalnya maurud yang didatangi tapi kenapa dalam air ini neraka dinyatakan oleh Allah dibahasakan Allah sebagai wirdul maurud kalimat yang menurunkan tempat yang baik tapi kenapa di katakan Allah tempat kembalinya spiron dan ini namanya tahakkum kalau dalam bahasa baloh dipanggil tahakkum tahakkum itu semacam celaan hinaan untuk membuat mukhotop hatnya semakin marah semakin menyesal semakin kecewa contoh mudah contoh mudah di dalam surah Ali Imran di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-21 tidak bisa tercontoh sebab kita faham saya ulangi wirdul itu sebenarnya makna sebenarnya bukan merujuk pada tempat yang sengsara yang siksa yang yang tak baik tidak wirdul itu tempat yang baik tempat yang aman aman diinginkan oleh makhluk tempat air apa temuan air apa atau katalah hari keluarga sukan neka semua penar semua penar dahaga lapor dahaga tiba di sana ada khemah milikan air pembakai minuman sekarang takpelah saya tiba masanya bolehlah riat untuk semua menyerbuka khemah itu tempat yang ada air untuk diminum itu wirdun makna bahasanya tapi kenapa dijadikan macam neraka contohnya ini ini nama tahakum kelaan hinaan memang sangat cynical sehingga muhotob semakin tersiksa jiwanya bila mendengar ungkapan ungkapan seperti ini dalam surah Ali Imran ayat 21 coba lihat sesungguhnya orang-orang yang kufur dengan ayat-ayat Allah jahat kan kufur dengan ayat Allah jahat kejahatan pertama dan mereka membunuh para nabi tanpa kebenaran kejahatan nomor 2 dosa besar nomor 2 bunuh nabi dan mereka membunuh orang-orang yang menyuruh menegakkan keadilan daripada manusia tulisan nomor 3 dah lah ayat Allah mereka kufuri para nabi utusan Allah mereka bunuh orang-orang yang menegakkan memperjuangkan kebenaran keadilan pun mereka bantai coba apa kebaikan yang ada pada diri orang yang seperti ini tak ada kan jika kita ditanya sebelum ada ayat pun katalah agama orang ini akhirat di neraka di mana ya kita jatuh neraka neraka tapi tengok apa Allah kata bagi Allah Allah beritahu kepada mereka Muhammad Allah tak beritahu langsung kepada mereka Allah suruh nabi Muhammad beritahu kepada mereka Muhammad berikan khabar gembira kepada orang ini orang-orang yang banyak masyarakat yang banyak besar yang bunuh nabi beri khabar gembira Muhammad good news tapi tengok apa dia punya good newsnya Azab bin Alim siksa yang berdih pelik tak pelik Azab bin Alim sebagai tafsir khabar gembira ada sepatutnya Muhammad beri khabar buruk pada mereka dengan ada siksa yang pedih akam mereka lagilah mudah kita faham ini tidak Allah kata beri khabar gembira pada mereka pertanya adakah yang pedih yang Allah akan tiba di mereka itu merupakan good news bagi mereka tidak kan ayat seperti ini dalam Quran banyaknya yang sesusana seperti ini itu nantah haku birdul mahrul itu tempat yang sangat cantik menawan amat diinginkan oleh setiap insan tapi kenapa dalam ayat itu digunakan itulah tempat nanti akan didatangi oleh Quran dan penyukudnya ini apa ini nasib baik di situ ada kalimat bisa seburuk-buruk ya karena ada air tapi bukan air yang sejuk air yang panas dia kan ada tempat tinggal tapi bukan tempat tinggal yang nyaman tempat yang jadi jadi belumpun mereka ini merasai akan azab akan balasan mendengar berita akan adanya azab itu pun hati mereka sudah sebenarnya tersiksa Allah bagi khabar gembira kita rupanya Tuhan Muhammad bagi khabar gembira pada kita saja kita terus kufur kepadanya terus degil menolak nabinya bahkan kita bunuh kalau kita tak suka jangan khawatir Tuhan Muhammad memberi khabar kepada kita seronok mereka bashir beri khabar mereka tunggu apa agaknya good news yang dah disampaikan Muhammad rupa-rupanya adab bin alim tak tersiksa kemah contoh nah ini namanya tahakum dan itulah cara Allah menyiksa jadi maksud saya belum pun mereka ini masuk neraka ayat dunia pun sudah terse begitulah jadi akhirnya orang-orang ahli neraka yang nanti akan jalan neraka itu mereka ini sudah tersiksa bahkan sudah merasai akan bahannya api neraka di dunia si kehidupan mereka di sini itu sudah sebagai bayang bayang neraka sebaliknya yang akan menjadi ahli surga kelak di dunia pun sudah dapat merasai akan nikmatnya surga sehingga keluarga yang mereka bina di surga masyarakat sudah jadi bayang bayang surga apa itu bayang bayang surga di surga itu yakni koran sini kata kan di surga tidak mendengar ucapan ucapan yang bohong lagi dosa yang ada hanya salam 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 harmoni aman tentera dan kami telah tarik keluar dari hati-hati mereka min gilin sifat-sifat yang tak baik seperti dengki dendam itu tidak ada dan itu mereka sudah rasai bayangkan kalau kita hidup di dunia ini dalam masyarakat yang kita dalam satu kawasan yang ada hanya tenang tak ada maksiat tak ada jenayah semuanya orangnya ramah saling tolong menolong prihatin merasa kan semua merasa bahwa masyarakat itu macam tubuh badan yang satu tak ada dengki tak ada kita pergi katalah tidak ada rumah satu minggu rumah lupa nak dikunci pun tak ada orang masuk bahkan jiran menjaganya coba kita susah ada orang tolong orang lain susah kita menolong dunia sudah bayang bayang surga yang ada hanya rida Allah yang hanya rida Allah subhanahu Allah sebelum pun sebelum pun mereka masuk surga ahli neraka demikian juga belompon mereka dihumban dalam neraka di dunia sudah merasai bahang neraka itu itu ada dalam melakukan surah muka akhir surah itu ada itu mulai-mulai neraka diperlihatkan dikemukakan di dunia sudah merasakan bahang neraka masuk alam kubur diperlihatkan neraka itu dimasukkan diperlihatkan peringkat dia jadi bersambung bersama dia dan sebab itu semasa hidup dia Fir'a'an ini tak pernah tenang akhirnya tak pernah tenang sedang neraka masuk dalam kubur memang diperlihatkan nerakanya di akhirat sudah pasti di alam kubur Fir'a'an ini setiap harinya pagi petang siang malam yang ini diperlihatkan neraka itu ada dalam surah Al-Mu'min Surah Ghafir Al-Mu'min atau Surah Ghafir yang boleh rujuk sendiri Surah Ghafir ayat 45 dan 46 Ghafir itu cerita bahwa di alam Barzah Fir'a'an dan pengikutnya ini sekarang pagi petang sentiasa diperlihatkan tempatnya di neraka dan itu tersiksa luar biasa jiwa mereka sangat tersiksa di alam kubur walaupun belum masuk neraka tapi neraka sudah di ini tempat kamu ini tempat kamu baik ada lagi satu di antar waroda tadi itu maknanya maknanya yang lain waroda wirdun daripada waroda itu makna sama dengan dakola dakola masuk duhul jadi wirdun sama dengan duhul di al-qonan ada empat kali kalimah wirdun ini diulang-ulang yang bermakna memang masuk yang bermakna masuk empat kali dalam al-qor'an kalimah wirdun diulang-ulang ini saya kutip daripada tafsir imnu abbas bukan dan tafsir imnu abbas mulut kajian ada empat kali pertama dalam ayat ini hut sembilan lapan dan neraka itu ada seburuk-buruk tempat masuk yang dimasuki seburuk-buruk tempat masuk yang dimasuki neraka rumah tempat masuk tapi ada rumah tempat yang elok untuk kita masuk dari sekian banyak tempat masuk yang paling buruk untuk kita masuk neraka lubang buaya memang tempat yang buruk untuk kita masuk tapi paling-paling diingat oleh buaya itu saja dan mati jadi kalau neraka Allah yang kedua dalam surah mariam ayat 71 surah mariam ayat 71 1 dan tiadalah dan tidak adalah seorang pun daripada kamu kata Allah melainkan ia pasti memasukinya jahannam warid warodah ketiga surah al-ambiyah ayat 98 ketiga surah al-ambiyah ayat 98 hasabu jahannam antum lah warid hasabu jahannam antum lah warid ada kan warid ya nanti jahannam nanti kamu akan memasukinya yang terakhir yang keempat lagi surah mariam ayat 86 mariam ayat 86 dan kami halau orang-orang yang berdosa kami arak kami giring orang-orang yang banyak dosa itu ke neraka jahannam wir dan untuk mereka masuk ke sana sehingga tidak salah kalau warodah yari du wir dun dari siki bahasa makna yang kedua yakni dah hola masuk ini alasannya apapun yang kita pilih yang pasti ayam beritahu kita Firaun Firaun akan menjadi ketua rubungan masuk neraka siapa ahli rubungannya yakni mereka yang dahulu di dunia mengikutinya dengan penuh tak setia tanpa soal kenapa begitu sekali mereka mudah ikut Firaun adakah mereka yakin Firaun itu betul tak puncanya karena mereka ini tidak nasma tidak nakil dalam surah Al-Mulkul tadi salah mereka siang kejahatan kebatilan pengibat Firaun pun tak nampak oleh karena fikiran akal sihatnya sudah mandul hati terangnya yang Allah anugerahkan sudah gelap sehingga kejahatan Firaun tak nampak langsung itu puncanya jadi punca orang sedatu sebenarnya lebih kepada apa yang ada dalam diri mereka kemudian mungkin ditabahlah dengan pengaruh luar dengan ajakan dengan tipu daya yang ada dari luar itu mempengaruhi tapi kalau dalam ini sudah kuat dasar apapun pengaruh luar ya seorang tidak akan terpengaruh kalau dalam dirinya ada kekuatan jati diri kalau sudah lemah minta maaf ya macam terbau cucuk hidung cucuk saya ada kemari bukan kebau itu tak ada pendengaran bukan tak ada mata bukan tak ada otak tapi kenapa kebau ikut dicucuk bukan tak ada kekuatan wih kebau kuat mas kalian sangat kuat tapi kenapa begitu iya itulah contoh yang Allah katakan kal'am'am seperti itu baik itu nasib Fir'aun dan rombongan pengikutnya gengnya di akhirat tambah lagi 99 nasib mereka wa utbi'u fi hadihi la'natan wa yawmal qiyamah bi sarifdul marfud ayat 99 wa utbi'u dan mereka diikuti yakni mereka Fir'aun dan pengikut pengikutnya fi hadihi disini maknanya filhayati dunia disini diikutin apa laknatan Allah wakbar di dunia hidupnya dipenuhi dengan laknat Allah bagaimana pula nanti wa yawmal qiyamah dan juga pada hari kiamat ertinya hidup Fir'aun dan hidup pengikut yang sepahaman dengannya itu di dunia dilaknat di akhirat pun dilaknat itu yang saya katakan di dunia sebenarnya mereka sudah hidup dalam bayang-bayang neraka di dunia sudah merasai bahangnya neraka di alam kubur sudah merasai siksen neraka sedikit saja dan diperlihatkan nerakanya di akhirat memang rasa betul banyak itu bilang jadi hanya Fir'aun dan berikutnya ini masih hidup untuk masuk neraka tidak perlu menunggu kiamat di dunia pun sudah bayang-bayang neraka orang mu'min orang mu'min jadikan surga itu tidak tidak perlu menunggu di akhirat terlalu lama di dunia pun orang sudah merasai bayang-bayang surga ya begini maksudnya kalau surga itu sebagai simbol keriduan Allah neraka itu simbol sebagai laknat Allah pertanyaan saya adakah di dunia ini Allah tidak ada ridha Allah dan tidak ada laknat Allah ada kan di dunia pun Allah punya ridha kepada makhluknya di dunia pun Allah punya laknat kepada makhluknya sesiapa yang dapat ridha Allah di dunia itulah mana sudah dapat bayang-bayang surga tenang hidupnya dan orang yang telah mendapatkan bayang-bayang surga di dunia itu nikmat sekali sungguh begitu ketika ia dipanggil oleh Allah pergi ke alat barzah mereka laju mereka nak sangat ridha pasal apa kalau di sini sudah bahagia berapa surga kenapa nak mati begitu seronok sekali ya karena di sana ridha Allah lebih besar sehingga nak mati lebih semangat semangat sekali nak jumpa Allah demikian juga sebaliknya orang kafir di dunia sudah dapat laknat Allah neraka Allah sudah mereka rasai di dunia kenapa mereka takut mati sepatutnya kalau mereka itu dilaknat oleh Allah di dunia neraka nak mati tak takut sepatutnya karena dengan kematian mana terbebas di peneraka dunia oh tidak mereka takut karena mereka lihat mereka tahu di alam barzah itu neraka Allah lebih ketara daripada di dunia siksanya lebih dasar di dunia dibangkit di akhir nanti menyesal lagi dalam surah yasin siapalah yang bangkitkan kami dari tidur panjang kami dalam surah seakan-akan ketika orang kafir dibangkitkan di alam kubur seakan mereka menyesal kecewa siapalah yang bangkitkan kami daripada tidur ini seakan-akan sebarang orang kafir menyesal dibangkitkan bila misalnya maknanya di siap kubur orang kafir dapat surga dapat nikmatkan begitu seakan-akan tidak sekelah dikubur mereka disiksa jika mereka tersedia dikubur kenapa mereka macam menyesal ketika dibangkitkan ke akhirat bukankah dengan dibangkit itu maknanya mereka terlepas di siap kubur iya kalau itu kenapa mereka menyesal menyesal karena seksnya menunggu di akhirat lebih dahsyat daripada di kubur makhumnya jika sekiranya orang kafir diberi pilihan diberi pilihan waih orang kafir dan yang sewaktu dengannya pilih satu di antara tiga di seluruh dunia ini kamu sudah merasih bahangnya siksaku di neraka di kubur nanti kamu akan lebih merasakan lebih besar lagi di akhirat sekarang pilih satu dan tiga kamu lebih suka merasai neraka dunia neraka kubur kan kubur nanti kata khufratun kufratun 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 neraka atau mereka pilih neraka dunia sebab itu mereka takut mati sebab kalau mati akan dapat sisa lebih besar apatah lagi sebelum mati mereka sudah diperlihatkan azab azab lebih dahsyat bagi mereka sementara ahli surga kata kasih Allah ala dina sholihun mu'minun mutakun muwahidun wahai hambaku yang bertauhir pada aku yang beriman yang islam muslim yang muksid pilih aku beri kamu pilihan wahai hambaku kamu di dunia sudah dapat ridhoku siang kamu hidupnya sangat tenang kamu tenang siang tenang malam tenang sakit tenang sihat pun tenang kaya tenang miskin tenang buang kerja tenang dapat kerja lagi tenang karena kamu tidak tahu kamu adalah hambaku dan kamu telah berjaya memujudkan kehabaanmu di surga dunia sekarang kamu pilih surga dunia ini yang kamu inginkan atau surga di alam kubur kubur itu rodol jang atau nanti pilih orang mungkin pasti ya Allah aku pilih yang nanti itu orang-orang mutakin mati itu bukan satu siksaan itu kenikmatan yang luar biasa bangkit dari alam kubur kenikmat lagi karena mereka akan mereka surga yang lebih meningkat juga meningkat begitu maksudnya si kafir dunia laknat akhirat laknat si mu'min dunia Allah di alam kubur dapat minta masya Allah orang-orang kafir di cipta sama fizikanya daripada tanah sama matanya sama telinganya makanya sama jantung paru-parunya sama susunan jaringan sarafnya sama matanahnya sama duduk di planet yang sama kenapa boleh mengalami kadang berbeza apa puncanya lagi-lagi tadi sam'un basorun fu'adun itu penentunya mudah-mudahan kita mengambil pengajaran insyaAllah kita sahabat kesempatan yang lain bila izin dunia Allah dikurang dimakan Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi